Tapi kamu hijrah gak? Gak Ini bukan hijrah ya lak Ini merudung Ini bukan hijab tapi tetep kan Berarti kamu merubah penampilan kamu Or is it gonna be something yang kamu nanti akan Rubah lagi-rubah lagi Atau ini akan jadi final decision in your life I don't know Were you not happy at that time? Nah cita-cita tak itu Create by Itu create by Industry Tapi cita tau kah Tadi kamu juga sempat cerita What's going on around you right now? Banyak berita yang tidak selalu positif About you And Mas Di juga pastinya Dan Of course Kamu juga pasti nyampe ke kuping kamu Dan ke kupingnya Mas Di Oke Sebetulnya Tadi kamu sempat cerita Sekarang Kamu launch kemarin ya Kalau gak salah Lagu pop-up Kenapa? Padahal orang taunya kamu adalah si goyang Dumang Lu sih sakitnya disini Why not download Anymore? It's not really me Hi guys Jumpa di vlog aku Akhirnya berjumpa dengan teman lama Lama Banget gila Kita pernah atuh pesawat Itu pesawat goyang Lagi turbulence Gue cuma ngeliat dia Dia yang ngeliat gue Tapi kita berdua sama-sama takut Tapi tau harus tetep Melanjutin tripnya Ya iyalah Gue gak bisa mundur lagi Karena harus cari uang Gue cari uang buat anak Dia cari uang nyari jodoh Lo tau? Dia terbang Gue lupa dari mana tuh Terbang dari Indonesia Bagian mana Nyampe ke Jakarta Gue udah capek banget Dia masih ganti baju Terbang lagi ke Dubai Apakah lo gak salah Apakah ke Doha deh Terus transit Sampai ke negara Anta berantah Menemui jodoh yang Akhirnya tidak berjodoh Samu sama-sama sakit itu disini Cita-cita Taha Kira ya Kangen abis sama lu Lu kemana? Kemana ya? Ini apa? Ini apa? Ini pertama kali loh Iya bener Ini pertama kali Pertama kali di media Betul Dan medianya cuma disini Thank you very much ya Terima kasih gue tau Bahwa podcast artis itu Pasti base-nya semua adalah friendship Bener Karena kalau gue tuh bukan yang Cita Karena gue tau Cita juga kalau misalnya Mau dibayar sama media Bisa aja nego-negoan Tapi everything based on friendship Pertemanan gitu ya Cita Satu dua tiga Jawab semua aja Cita-cita atau everybody Where have you been? Kamu dari mana aja? I mean like I miss you Biasanya tuh Selalu ketemu kamu Gak selalu Tapi misalnya sering banget ketemu kamu Misalnya di airport Kita mau kerja Kamu mau kemana Aku mau kemana Ketemu Ini bener-bener bless Agak keliatan Either di social media Baru muncul lagi sih I mean like you're gone For quite long time And then juga dalam dunia Permainan Artis-artis juga You're gone gitu For a while Where have you been? Ehm Sebenernya waktu Jangka waktu Setahun lebih ya Ya Setahun lebih itu Bener-bener Hearing for myself Wow Terus abis itu banyak Baca buku Belajar Tentang Lebih ke Pengendalian di list Self-control 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 Terus juga Apa yang terjadi selama ini Entah itu Kalau bisa dibilang musibah Enggak juga Tapi juga Namanya perjalanan hidup kan banyak banget Lika-likunya Gitu Nah dari situ aku belajar banyak Untuk Gimana cara handle Ke media Terus kemudian Cara handle ke teman-teman juga Terus lingkungan sekitar Pasti Nah Setelah itu Aku banyak baca buku Belajar tentang Soal Sosial Budaya Terus kemudian juga Lebih ke gini ya Kayak aku Sejarah Dan tahu Kayak pengen tahu diri sendiri ini Dari mana sebetulnya Wow Mulai ada rasa penasaran Yang pengen tahu Trigger dari dalam gitu ya Iya gitu Jadi Kayak Kita dilahirkan dari ibu dan bapak Si ibu dan bapak ini Dari mana Ibu dan bapak ini Punya ibu lagi Punya bapak lagi Punya Punya nenek moyang Jadi lu belajar sejarah Budaya Indonesia Iya gitu Jadi Dari situlah awalnya Terus kemudian Mengenal diri sendiri Tanya-tanya sama keluarga Terus juga Cari tahu Oh Ternyata Nenek moyang aku tuh Zaman dulu Kala tuh dari mana Gitu Kamu tuh orang mana sih Cit Sunda loh Sebenarnya Mama Sunda Sunda Terus Papa Jawa Kalimantan Jawa Kalimantan Jadi kayak Ini kayaknya agak Sedikit campuran Iya kan Tapi juga Masih Meraba-raba Karena kan kita perempuan Biasanya kalau yang cari terah Begitu kan Laki-laki Akhirnya nail soalnya Iya gitu Tapi gak mungkin dong Lu menghilang hanya Gara-gara lu ingin mempelajari Sosial dan juga budaya There must be something Inside of you Yang men-trigger sampai lu Akhirnya menarik diri Untuk Udah deh Gua menyendiri aja dulu Iya karena Jadinya kayak helikopter View gitu loh Kak Ketika kita belajar Sesuatu tentang sejarah Iya Kita tahu bahwa Siapa sih diri kita ini Hmm Itu Kenapa kita dilahirkan Iya Ini kayaknya terlalu dalam juga Gak apa-apa Gak apa-apa I like it Gak orang makin tua Makin mencari Walaupun ada yang gak peduli Iya Walaupun ada yang gak peduli Mungkin ya gak apa-apa Gak apa-apa Itu kan beda Beda orang Beda Beda jalannya hidup Itu namanya spiritual journey Betul Betul Makanya kan kakak Waktu kemarin whatsapp aku Kayak Iya Kita aku pengen tahu Spiritual journeynya Betul Kayak gimana Benar Oke kak Aku akan sharing Karena kenapa mungkin Di teman-teman semuanya Yang nonton Pada saat ini nanti Gitu Ada sesuatu yang mungkin Bisa diambil Amin Dari diri kita Nih Pembicaraan saat ini Yang baiknya diambil Yang cocok sama kalian Yang gak baiknya Dan gak cocoknya Jangan diambil Iya betul Kesenoba disperfect Iya Iya kan Tapi pentingnya Pengendalian diri Pentingnya mengetahui Apa Diri sendiri itu Seperti apa Gitu Jadi sebelum kita Sharing ke Teman-teman yang lain Kita harus tahu Diri kita sendiri Itu seperti apa Oke Karena kan kamu Berada dalam satu platform Dimana everybody Sing you Sebagai public figure Seorang penyanyi Tadi penyanyi dangdut Tapi sekarang Kamu bilang Kamu adalah seorang penyanyi Pop Iya Sebenernya Lebih ke Apa ya Seniman Seniman Iya Karena Kalau ngomongin penyanyi pop Artinya Terlalu kecil Oke Kalau ngomongin penyanyi pop Ya udah Kamu penyanyi pop aja Tapi kalau Seni Ya berhubungannya Dengan Banyak hal Banyak hal General Gitu kan Nah ini yang terjadi Ketika aku Satu tahun setengah ini Menghilang Aku banyak baca buku Belajar Ya kayak Kita harusnya sebenarnya Banyak belajar sih Karena setiap Step by step dalam hidup Harus selalu belajar Betul Gitu Kita Kayaknya Udah cukup deh Selalu kurang Kurang-kurangnya itu Untuk menjadi yang lebih baik Pasti ada sesuatu yang baru Yang bisa kita pelajarin Tapi orang Kalau ngeliatnya dulu nih Cid I mean like I think you're on the top Of your popularity Saat itu Lo adalah salah satu Penyanyi dangdut Yang ibaratnya mungkin Dengan bayaran termahal di Indonesia Harus diakuin Terbesar namanya Dengan Goyang Dumang And whatsoever Ini bukan datang dari Dari lu loh So it's valid It's coming from Other person beside you Gue yang ngomong tentang lu Karena gue melihat Kan gue juga I've been working Dengan banyak artis dangdut juga Menurut gue Nama cita-citata itu Salah satu yang cukup menjual And then suddenly Oh lu baru punya rumah Dari kerja keras Yang gue liat Keringat lu Lu bukan maksudnya Nyantai lu juga kerja Kejar schedule Dan segala macem And then rumah jadi Oke percintaan gagal Kemarin gak jadi kawin Gitu And then tiba-tiba Lu menarik diri gitu Apa trigger dari dalam diri Karena gini Kalau orang liatnya Kok ngapain lu healing Sedangkan hidup lu It seems like You have a perfect life Gitu Seorang cita-citata You know what Kayak Kadang orang berpikir Bahwa Happiness itu Ya happy Tapi ternyata Kita menemukan Sesuatu yang Happiness itu Bukan happy Tapi tenang Peace Damai sejahtera Ketika kamu tenang Kamu akan merasa happy Right Gitu Karena kamu gak perlu Mikirin yang Kita gak perlu Mikirin Apa kata orang Kita gak perlu Mikirin Orang tuh ngomong apa Karena diri kita sendiri Sudah tenang Oke Jadi aku menemukan Suatu metode Dimana yang Apa ya Aku pernah Dalam satu posisi Dimana Ini adalah Proses dalam hidup aku Untuk kedewasaan Mungkin ya Berhenti Bilang aku Berhenti bilang aku Selalu Bisa bilang kita Tadinya aku Aku mau ini Aku mau itu Aku 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 Dan aku Bisa gak sih Kita Untuk kita Bisa gak sih Kita bilang Kita Jadi puasa Bilang aku Ini metode yang Luar biasa Yang aku Baru nemuin juga Ternyata Kita itu Lebih Apa ya Lebih mungkin Kalau ngomongin Bahasa yang terlalu Berat Kesana Manusiawilah Oke Di tengah sekarang Hajaran Social media Dimana Everything Wants to be the best Aku pengen jadi Yang terdepan Aku pengen jadi Terlaris Aku pengen terkaya Aku Aku dan aku Kamu justru Belajar atau kuasa Bilang Kata aku Iya Selalu Kita bilang Kita 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 Means Everybody Have to be happy Not only me Not only me Tapi Kalau Kamu gak bisa Bikin orang Maksudnya Kamu gak akan Bisa Bikin orang Happy Kalau diri kamu Gak happy So Going to my next question Berarti pada saat Kita memutuskan Untuk menarik diri Dari social media Yang tadinya Kamu aktif Dari dunia Perkemanan Hingar bingar Ke artisan Were you not happy At that time? Nggak Karena Ini You know what Sebenernya Ada something Yang gak pernah Aku buka Di luar Bahwa Cita-cita Tata itu Create By It's not Really me Sebetulnya Ini boleh dong Ngomong Dulu nih Satu kali ini The cheerful The Goyangan yang Selalu manja Dan menarik Cita-cita itu Adalah created by Media Bukan kamu Termasuk Goyang dumang Sakitnya tuh Disini Blah 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 Sebagain macam Itu create by Industry Industry Yang sebetulnya It's not Ini bukan Bukan aku Ini bukan aku Sebenernya Aku yang sesungguhnya Aku yang suka makan Tempe Nasi Aku yang suka Yang pengennya Makannya Bareng-bareng Makanya Selalu bilang Metode kita Itu penting Gitu Dan Ketika aku Belajar Terjun di situ Aku Kayak kita Ngerasa bahwa Oh my god Apa yang harus Aku lakuin Karena aku bingung Dan ini bukan Aku Tapi aku harus Push myself To be Really Really Perfect Padahal Kita ini manusia Manusia itu Tempatnya salah Iya Iya dong Betul Tapi kita harus Terlihat bahwa Kita ini Keren Kita ini Perfect Gak boleh sedih Gak boleh salah Gak boleh sedih Gak boleh salah Lagi Lagi banyak Sesuatu problem Matika yang ada Privacy hidup Tiba-tiba harus Selalu smiling Selalu terlihat ceria Itu kan create by Industry aja Oke Karena kita tuh Kita You and me Itu adalah penghibur Iya Saat kita di hire orang Dengan Amount of money Misalnya Let's say Berapa juta orang Bayar Mengundang Seorang cita-citata They don't wanna know Pasti kan Siapapun Nami-nami kamu bilang Kalau lagi sedih Yang gak bisa Dulu sedih Lo lagi marah Gak bisa Dulu marah Lo lagi gak Indemut Gak bisa Lo harus menghibur Orang Karena lo udah Dibayar Jadi kan Akhirnya Emosi Apapun yang lo rasain Itu jadi Invalid Harus dipinggirin terus Dipinggirin terus One thing yang harus Dipikirin adalah Aku lupakan Yang namanya Money Karena menurutku Money Dunia Money is just a money Itu cuma kertas Yang Yang harusnya habis Iya dong Yes Mau kecil Mau besar Mau itu segimana Udah pasti habis Iya kan Gitu Tapi Gimana caranya Kita bisa Berpikir bahwa Value kita tuh Dimana Akhirnya kita belajar Yang namanya Sosial budaya Terus kemudian Mikirin yang namanya Oh ini nih Zaman dulu Kalah Sebelum kita lahir Even nenek kita lahir Ada nih nenek moyang kita Makanya ini Spiritual journey juga Buat aku Oke Nah dengan adanya Si kerudung ini Ini bukan hijab Oke Ini bukan hijab Ini kerudung Ini kerudung Ini kerudung Untuk sebenarnya Tujuannya Supaya lebih sopan aja sih Tapi apakah ini Panggilan kamu Maksudnya Kalau kamu Tidak merasa terketuk You're not gonna do that Oke So When I Talk about this Mungkin people Will Kayak Surprise Kadang juga ada Pro dan kontra Tapi ini I should Apa ya Sharing about this Balik lagi ini Sorry Ini adalah Perjalanan kamu ya So this is your experience So abis aku banyak Baca buku Aku abis Healing myself ya Bukan healing berarti Share ke orang-orang Eh ini lagi Carut-marut nih Dengan kondisi yang Lagi gak jelas Kita healing Healing itu sebenarnya Lebih ke buat aku running You have to face it You have to face it Face it nya gimana ya Beda orang Beda Metode ya Nah yang aku face it adalah Aku berpikir bahwa Aku harus tahu diriku sendiri So you get to know yourself Siapa sih seorang cita Asalnya yang bukan di create sama industri Cita tuh siapa gitu Cita tuh siapa Cita tuh siapa Ini aku dilahirkan untuk apa Sebetulnya gitu Pada saat healing myself Control myself ini Baca buku Segala macem Belajar Ya baca buku gak mungkin dong Cuma Satu menit Dua menit Gitu kan tiap hari Baca 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 Akhirnya aku berpikir Oh iya Memang kita harus Lebih menghargai Nenek moyang kita yang sebelumnya Yang sudah melahirkan Nenek dari nenek Dari nenek Dari nenek Jadi jangan melupakan sejarah Nah hubungannya dengan kamu sekarang berkerudung Ini kan it's a big decision Untuk seorang biduan Bukan in a very good way Pastinya Tapi kan pasti Kamu akan lebih selektif Dengan pekerjaan apa Akan mempengaruhi banyak hal Di sekitar kamu Salah satunya Aku mengambil keputusan Untuk tidak mengambil pekerjaan Oh no wonder Kamu jarang kelihatan sekarang Iya Karena itu step Sebenarnya Nah ini yang lebih Mungkin Ada yang pro Ada yang kontra Ya gak apa-apa Aku sharing aja Ini sebenarnya Metode aku aja Entah mau diimplementisikan Atau enggak Terserah Gitu kan Jadi pada saat Aku banyak Ngobrol Banyak discuss Gitu Apalagi sama Pasangan Terus kemudian Juga sama temen-temen Di lingkungan aku Gitu Aku Aku Kemarin Sempat ke Bali Oke Triggernya itu Sebenarnya Sempat ke Bali Terus kemudian Aku melukat Oke Melukat itu apa Melukat itu sebenarnya Budaya Kalau bisa dibilang Budaya Budaya Indonesia Yang sudah Lama terjadi Ribuan tahun Tahun yang lalu Apa yang dilakukan Saat melukat itu Mandi Oh ya Aku sering lihat di Instagram ya Mandi Terus Apa Biasanya ada doa Apa ada apa Divisi mandi ini Sebenarnya bukan doa Tapi lebih ke Menghilangkan Energi-energi negatif Gitu Makanya Air ini tuh Sebagai media Untuk Menghilangkan Energi-energi negatif Itu pada saat dulu ya Jadi kadang orang berpikir bahwa Ketika Kamu Katanya Berhijrah Yang aku bilang Ini bukan hijrah ya Ini kerudung Untuk Lebih Terlihat sopan Aja sih Oke Tapi kamu hijrah gak Enggak Tidak Karena kan sebenarnya Mending Kalau gak salah ya Berpindah Berpindah dari hal yang Kurang baik Kepada hal yang baik Aku dengarnya seperti itu Be a better person Itu sebenarnya adalah Step by step Ketika Kedewasan itu terjadi Gitu kan Aku bukan berpikir bahwa Diriku ini sempurna Of course not But you're moving to the To the better direction Bener gak Gitu Jadi pada saat melukat itu Aku juga Mendapat keanehan Besoknya aku berkerudung Wow Kenapa? Karena hati kamu Ngerasa bahwa Aduh kayaknya aku pengen Agak tertutup Atau apa Apa yang Gak ngerti kenapa Setelah Mandi itu Aku merasa Pulang Terus aku pakai Kerudung Aku coba Sebetulnya Aku coba Terus aku bilang This is me Wow Inilah cita Inilah cita gitu Aku gak mau Showing to another people Bahwa I am better person No Kita bisa loh Seperti ini Bukan berarti kayak Kita lebih baik dari mereka Of course not It's just you and yourself Makanya aku bilang Kita Kita Makanya aku puasa bilang aku Itu metode yang luar biasa loh Susah loh Banget Kadang orang kayak Aku 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 Bisa gak sih kita bilang kita Supaya Everybody happy Sejahtera Kita bisa berguna Apaan sih kak Punya followers Berapa juta Tapi kita gak bisa berguna Berguna buat mereka Bener Jadi pada saat kamu Menggunakan Atau mulai menutup Aurat lah ibaratnya Ya gitu Mulai berkerudung And then How did you feel at that time Apa yang dirasain Ketika itu Sebenernya Ketika aku gak usah berkerudung pun Aku berpakaian sopan pun Ya memang Gak kenapa-napa Tapi dalam agamaku Ya kan Balik lagi ke agamaku Ya itu suatu kewajiban Untuk menutup Supaya lebih sopan Gitu kan Even gak pake kerudungannya Segitu aja sih Gak masalah buat aku Gitu Cuma mungkin Ya aku lebih cocok begini Katanya Ketika ditanya Sama temen-temen kita Gitu kan Berarti ini akan dibuka lagi Atau memang kamu memutuskan bahwa It's one of the biggest decision in my life Oke kamu bilang Ini bukan hijab Tapi tetep kan Berarti kan kamu merubah penampilan kamu Or is it gonna be something Yang kamu akan Rubah lagi Atau ini akan menjadi Final decision In your life I don't know Kita gak ada yang tau Kedepannya seperti apa Tapi yang paling penting adalah Aku melakukan ini Kita melakukan ini Untuk better 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 things Bukan yang kayak Supaya kelihatan keren Ini untuk Untuk Apa ya Proses pendewasaan diriku aja Gitu loh Jadi Gak mikirin bahwa Apa ya Bahasa Sekarang tuh Namanya mungkin Pencitraan ya Bukan buat orang lain Bukan buat orang lain Bukan buat netizen Bukan buat Media It's just for me Kayak kakak Sekarang mau pake Baju begini Aku gak Tadi cita bilang Tuh cita gue gak enak deh Lo pake kerudung Lo pake carna penang It's okay kak It's okay It's you It's okay You is you Just be yourself Exactly Just be yourself Don't push yourself Karena ada umungan orang Betul Dan menghargai perbedaan Bahwa everybody is different Iyalah My question next adalah Saat sekarang merubah penampilan Have you found that peace In your life Menemukan damai sejahtera itu gak Tapi cita tau kah Tadi kamu juga sempet cerita What's going on around you right now Banyak berita yang tidak selalu positif About you And Mas Di juga pastinya Dan Of course Kamu juga pasti nyampe ke kuping kamu Dan ke kupingnya Mas Di Oke Sebetulnya Kamu tuh nyari laki-laki yang kayak apa sebenarnya Does this person have to be rich? I don't think so kayaknya ya Tapi apa sih Ganteng kah? Karena si bulan dulu juga ganteng Tapi akhirnya gak jadi kan Ganteng itu kan relatif Right Pasti kan there is something Inside of his character Yang bikin kamu Tadi kamu bilang Aku feeling damai kak saat ini Apa karakter laki-laki yang kamu cari Untuk perempuan semandiri kamu? Apakah sekarang memang sudah berpindah Tadi kamu sempet cerita Sekarang kamu launch kemarin ya Kalau gak salah Lagu pop-up Kenapa? Padahal orang taunya kamu adalah si goyang Dumang Lu sih sakitnya disini Kenapa gak download Anymore? It's not really me P*** P***